Di kasus selanjutnya, polisi meringkus pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di dalam rumahnya di Jember, Jawa Timur. Tersangka, Talai merupakan anak tunggal korban yang ingin menguasai lahan sawah orang tuanya. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus pria bernama Sutikno karena telah membunuh ayah kandungnya di Jember, Jawa Timur. Ia ditangkap di kawasan Kalisat, Jember saat berupaya melarikan diri. Kepada polisi tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa ayahnya karena menginginkan sebirang tanah sawah yang merupakan harta satu-satunya milik keluarga. Ketika itu tersangka mendatangi rumah sang ayah dan langsung meminta paksa sertifikat tanah yang diinginkan. Namun karena permintaannya ditolak, pria berusia 39 tahun tersebut emosi dan langsung menikam ayahnya dengan senjata tajam yang ia bawa hingga tewas. Pelaku sendiri merasa memiliki hak dengan salah satu isek tanah yang dikuasai oleh korban, meminta korban untuk menyerahkan atau sertifikat tanah baga pelaku. Namun korban tidak menindahkan, lalu pelaku dengan keadaan emosi langsung menikam korban. Di mata tetangganya, tersangka dikenal sebagai pengangguran dan kerap terlihat kasar terhadap orang tuanya jika tidak diberi uang. Anaknya satu, tunggal berarti pelaku. Tunggal, tikno ini. Ikut meminta juga mas. Sering. Sering. Artinya pelaku ini sering minta-minta itu? Iya, sering minta-minta itu mas. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tommy Iskandar, melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!